Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kajian tafsir jalalannya ayat 171. Dan perumpamaan menjadi sifat orang-orang kapir serta orang-orang yang mengajak mereka kepada petunjuk adalah seperti orang yang memanggil binatang. Yang bertiriak memanggil yang tidak dapat didengarnya selain berupa panggilan dan seruan saja. Artinya suara yang tidak diketahui dan dimengerti maknanya maksudnya dalam menerima nasihat dan tidak memikirkannya. Mereka itu adalah seperti hewan yang mendengar suara pengembalanya tetapi tidak paham akan maksudnya. Mereka tuli bisu dan buta sehingga mereka tidak mengerti akan nasihat. Jadi diperumpamakan ya orang-orang kapir yang tidak mau beriman itu seperti hewan. Yang tidak mengerti ketika disampaikan wahyu, disampaikan mujijat. Seperti orang memanggil binatang peliharaannya. Jadi dengar artinya. Ini penting mah. Itu suara. Ya ayuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma rojaknakum wa syukuru lillahi inkungtum iyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman. Makanlah diantara makanan-makanan yang baik. Maksudnya yang halal. Yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah atas makanan yang dihalalkan itu. Jika kamu benar-benar hanya kepadanya lah menyembah. Jadi bentuk rasa syukur adalah bentuk dari ibadah itu adalah dengan rasa syukur ya. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan bagimu bangkai. Maksudnya memakannya karena konteks pembicaraan mengenai hal itu. Maka demikian pula halnya yang sesudahnya. Bangkai ialah hewan yang tidak disembelih menurut syariat. Jadi ingat bangkai itu yang tidak disembelih sesuai syariat. Bukan yang mati. Yang lama. Termasuk dalam hal ini hewan-hewan hidup yang disebutkan dalam hadis. Kecuali ikan dan belalang. Darah maksudnya yang mengalir sebagaimana kita dapati pada bedatang-bedatang ternak. Daging babi disebutkan daging karena merupakan maksud utama. Sedangkan yang lainnya mengikutinya. Jadi maksudnya itu di ayat hanya disebutkan daging babi saja. Tetapi itu membawa yang lainnya seperti lemak, seperti kulit. Pokoknya semua yang ada di babi itu haram. Dan binatang yang ketika menyembelihnya disebut nama selain Allah. Artinya binatang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Uhillah dari ihlal. Ihlal. Iyalah mengeraskan suara yang bisa mereka lakukan ketika menyembelih korban. Buat Tuhan-Tuhan mereka. Nah jadi intinya mah. Yang dipersembahkan bukan kepada Allah. Menyembelihnya itu bukan karena Allah. Tetapi barang siapa berada dalam keadaan terpaksa. Nah disini nih. Artinya keadaan memaksanya untuk memakan salah satu yang diharamkan ini. Lalu ia memakannya. Ya darurote hanya. Sedangkan ia tidak menginginkannya. Tidak keluar dari golongan kaum muslimin. Dan ia tidak menjadi seorang yang melampaui batas. Yaitu melakukan pelanggaran terhadap mereka dengan menyamun mereka dalam perjalanan. Maka tidaklah berdosa memakannya. Sesungguhnya Allah maha pengampun. Terhadap wali-walinya. Lagi maha penyayang kepada hamba-hambanya. Yang taat sehingga mereka diberinya kemudahan dalam hal itu. Menurut Imam Shabmi'i. Mereka yang tidak dibolehkan memakan sedikitpun dari kemurahan yang telah Allah perkenankan. Itu ialah setiap orang yang melakukan maksyat dalam perjalanannya. Seperti budak yang melarikan diri dari tuannya. Dan orang yang menggugat, yang mengucukai tidak legal setelah mereka belum bertobat. Gitu ya. Jadi boleh darurat kita memakan yang haram. Tapi jangan melampaui batas. Maksudnya itu hanya untuk mengganjal perut saja. Jangan sahabatnya sampai warung maha. Supaya tidak lapar saja. Seperti itu. Jangan melampaui batas. Jangan lupa. Sesungguhnya orang-orang yang menyemunyikan apa yang diturunkan Allah berupa Al-Kitab. Yang memuat ciri-ciri Nabi Muhammad SAW dan yang dituju oleh ayat ini. Ialah orang-orang Yahudi dan menjualnya dengan harga sedikit. Atau murah kepada harta dunia yang mereka dapatkan sebagai penggantinya. Dari kalangan rakyat bawahan. Sehingga mereka tidak mengungkapkannya. Sebab takut kehilangan hal tersebut. Mereka itu tidak menelan ke dalam perutnya kecuali api neraka. Karena kesanalah tempat kembali mereka. Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Disebabkan murkah kepada mereka. Dan tidak pula akan mencucikan mereka dari kotoran dosa-dosa. Dan bagi mereka siksa yang pedih atau menyakitkan yaitu api neraka. Jadi ini sudah beberapa kali ayat ini disebutkan ancaman Allah bagi orang-orang Yahudi yang tidak mengakui kebenaran akan adanya Nabi Muhammad. Padahal sudah tertera dalam kitabnya. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Yang mereka ambil sebagai penggantinya di atas dunia. Dan siksa dengan keampunan. Dan disediakannya bagi mereka di akhirat. Ya ini seandainya mereka tidak menyembunyikannya. Maka alangkah sabarnya mereka menghadapi api neraka. Artinya alangkah sabarnya mereka menanggung api neraka. Dan ini mengundang keheranan kaum muslimin terhadap perbuatan-perbuatan mereka. Yang menjurumuskan ke dalam neraka tanpa memperlu dulikannya. Kalau tidak demikian kesabaran terhadap apakah yang mereka miliki itu. Nah gitu ya. Jadi makanya kita itu heran. Kenapa orang itu selalu banyak orang yang istiqomah dalam kesesatan. Istiqomah dalam kemaksiatan gitu ya. Gitu ya. Kesabaran terhadap apakah yang mereka miliki itu. Sangat bisa istiqomah seperti itu. Oke cukupkan sekian. Kita lanjut lagi. Lain waktu. Ya cukup. Kita isi saja dengan yang positif ya Ramadan ini. Tetap istiqomah. Mari Lanjutkan perjuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.